Terima kasih Jadi sebenarnya setiap perda itu hampir sama semua isinya Cuma mungkin kata bicaranya atau yang mau dibahas mungkin beda Tapi selalu poin pasis itu apa yang mau diatur Terus tentang masalah tadi diberapa dokter Tentang masalah tarifnya Terus yang ketiga tentang masalah sanksinya Kalau saya lihat dari perda ini Hampir sudah hampir memang 50% ke atas ini harus memang direvisi Karena soal masalah tarif sebenarnya Ini kan tarif sekarang Kalau mau dilihat orang bilang memang murah Kalau perlu saya bilang kasih gratis kan Kenapa? Mungkin ini perda dibuat sebelum ada namanya BPJS Ya kan? Terus sekarang ini Yang sekarang di DPR khususnya saya Sebagai koordinator Komisi D itu fokus Bagaimana pelayanan masyarakat Dan khususnya masyarakat kita menegah ke bawah itu Mendapatkan pelayanan maksimal Dengan harga semurah-murahnya Kalau perlu digratiskan Karena hampir mungkin di Indonesia ini Kasarnya orang bilang tanda kutip Kalau tidak ada orang-orang susah di dilayani Kita tidak boleh main-main dengan namanya kesehatan Tidak bisa namanya menunggu-menunggu Mungkin Kayak tentang masalah peraturan Atau tidak peraturan wali kota Tentang masalah pembuatan KPP Atau tidak pembayaran jamin kesehatan Atau tidak seperti pembagian RASKIN yang kemarin Atau tidak yang digunakan TKSK Tentang memberikan bahan-bahan tunai Mungkin itu bisa ditunda Tapi kalau namanya orang sakit Orang lagi emergensi Tidak bisa namanya ditunda Nah makanya dari sekarang Kita teman-teman DPR Harus mendesak kepada Dinas Kesehatan Atau tidak pemerintah kota Memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Makanya di tahun 2020 Kalau saya tidak salah sebelumnya pandemi Saya pernah bertanya sama Kepala Dinas Itu hari masih ibu nasihat Bagaimana kalau orang tidak punya BPJS Datang ke rumah sakit daya Atau tidak ada orang jenek ponto Tiba-tiba kita tidak minta-minta Ternyata eksidennya Atau tidak kecelakannya Ada di kota Makassar Dia harus dari kemana Tidak mungkin kita pasti minta Mana jaminan kesehatan BPJS Orang lain namanya kecelakaan Ternyata kita di DPR Bersama pemerintah kota itu Ternyata sudah memberikan Anggaran kepada rumah sakit daya Itu Kalau tiba-tiba ada orang datang Dengan merumudarkan KTP Karena kan KTP secara nasional Merumudarkan KTP Itu bisa langsung ditindaki Karena ada anggarannya Cuma Karena di kota Makassar Khususnya rumah sakit daerah kita Itu rumah sakit daya Memang belum terlalu full fasilitas Apalagi tentang masalah operasi-operasi Atau tidak bedah Tapi seperti yang lain-lain Alhamdulillah sudah Kita sudah benahi Dan sekarang kita di DPR itu Menyiapkan anggaran Yang lebih Khususnya ada hutang di rumah sakit daya Karena dengan adanya Apa namanya KTP itu Ya kan Saya bilang Tidak usah pikirkan Tentang masalah hutang Ya kan DPR akan pasti carikan pidana Itu Itu sebesar Lumayan besar 53 miliar Ya kan Karena sementara rumah sakit daya Kan saya bilang Kalau Yang penting tindaki dulu Selamatkan dulu nyawanya orang Kalau perlu kasih sembuki Nanti tentang biaya kita carikan Kayak gitu Selama masih Bisa dimenahi oleh Rumah sakit daya Kita kembali dengan Perda Saya setuju Mungkin setelah Pertemuan pada malam hari ini Bantuan dari Salibes TV dan Dokter Saya akan pasti besok Menanyakan Dapada dinas kesehatan Kalau perlu Komisi D Akan Meninisiasikan Perda ini harus Direvisi Kita tidak usah Menciptakan Perda-perda lagi Yang baru tentang masalah kesehatan Kalau ada perda yang kemarin Bisa diubah Kita ubah Tapi untuk lebih baik Kedepan Ya kan Karena memang Kalau tidak dari perda ini 50% sudah harus diubah Karena ini 2009 Seperti ada beberapa perda yang lain Kita sekarang di DPRD Kota Makassar Itu sudah 24 peran perda yang harus kita Selesaikan di tahun ini Sampai Tahun depan Ya kan Tapi insya Allah Tapi insya Allah Sebelum masuk 2003-2024 Kita DPRD Kota Makassar Harus memberikan inisiator Peran perda ini harus diubah Karena sekarang Sudah tidak bisa kita Mengubah dulu Peran perda kita Fokus sama Peran perda yang kita Mucanakan kemarin Sekarang kita lagi jalan Sama dua Peran perda Untuk menjadikan perda Itu tentang masalah Poyangan publik Tentang masalah Kerjasama juga Daerah Baik Saya kemudian ke Pak Dr. Surahman Tadi Anda mengatakan Bahwa Anda mendukung Ide dari DPRD Kota Makassar Untuk merevisi Kemudian perda Nomor 7 tahun 2009 ini Kenapa mesti direvisi Pak Dr. Surahman Saya kira tadi Saya sudah menyampaikan Bahwa Masalah kesehatan Ini adalah masalah Yang sangat Penting Bahkan menjadi hak asasi Warga negara Dan setiap negara Wajib memenuhi Kebutuhan masyarakatnya Termasuk masalah kesehatan Di Negara kita ini Sudah ada undang-undang ya Tentang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Saya juga kurang Informasi apakah perda ini Lebih duluan dibanding undang-undang Sama tahunnya ya Sehingga Urgensi revisi ini Saya kira Bagaimana Singkronisasi peraturan-peraturan lain Yang terkait Misalnya seperti BPJS Mana sebenarnya Wilayah yang bisa di cover oleh BPJS Apakah semua warga negara kita Sudah Apakah warga kota ini Sudah 100% ya Universal coverage itu Apakah sudah Ter cover oleh BPJS Masyarakat miskin Masyarakat miskin kan ditanggung oleh Ada Penerima bantuan yuran Ada Non-PBI Seperti Pak Dewan ini Pasti Dia bayar sendiri BPJS-nya Ya Kemudian penerima Kerja ya Seperti saya Pasti dibayarkan juga Dipotong dari gaji Gaji kami ya Sehingga ini semua Perlu disinkronisasi Mana Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan kesehatan lanjutannya Misalnya kayak rumah sakit Pelayanan apa saja yang disiapkan oleh rumah sakit Apakah rumah sakit Milik pemerintah kota Makassar ini Perlu kita Tambah misalnya Jadi daya ini kan Di bagian bawah mungkin Orang yang di Daerah lain mungkin tidak ter cover ke sana Kemudian bagaimana sinkronisasi dengan peraturan-peraturan Daerah yang diatur oleh provinsi misalnya Ini semua memang perlu Pembahasan yang serius tentang ini Karena Cerminan pemerintah Itu care dengan masyarakatnya Itu dilihat dari Komitmennya menjalankan peraturan-peraturannya Atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat Sehingga saya ada juga Peraturan wali kota tentang home care misalnya Apa hubungannya dengan Ini perlu kita Kita lihat jangan sampai Sebenarnya ini semua bisa kita tarik Ke satu peraturan daerah Sehingga ini menjadi payung Untuk peraturan-peraturan lainnya Sehingga secara teknis nanti bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Itu saya kira Jadi kalau hanya membahas mengenai Tarifnya sekian 10.000-20.000 Terlalu kecil ini Perda ini Kalau itu yang diatur Saya saja agak sambung sedikit Karena memang Seperti tadi Home care Home care ini kan terbentuk di jamannya Pak Dhani Masalahnya Perda ini terbentuk waktu jamannya Pak Ilang Jadi istilahnya otomatis tentang masalah home care Itu tidak masuk di Perda ini Cuma salah satu terobosan Pak Dhani Waktunya sudah jadi wali kota Adalah bagaimana Pelayanan puskes Mas bisa langsung ke rumah-ke rumah Mempercepat Menjemput Misalnya kasihan Menjemput Pasien Misalnya kalau tentang masalah Mungkin hal kecil Kenapa tiba-tiba Jatuh Atau tidak di Mungkin kena serangan jantung Dokter yang langsung datang Kesitu Nah Disinilah Mungkin di Perda ini Tidak masuk dalam situ Tapi Kita harus berkutu dengan Perda ini Bagaimana Karena Kita juga di DPR Susah memberikan anggaran yang lebih Kalau tidak diatur oleh Perda Karena disini alasannya kita Memberikan Perda Kalau kemarin Di setiap Puskes Hanya ada satu Homecare Nah Dengan adanya Perda ini Kita bisa menambahkan Oh bisa Minimal tiga kita harus Sudiapkan Kayak gitu Terus Sekarang DPR Kita sambil menunggu Perda ini Untuk direvisi DPR sekarang ini Kita lagi pembahasan Pokok dan perubahan Itu fokus Bagaimana Untuk rumah sakit Tambahan Kedepatnya Jangankan cuma dua Kemampuan kita Daerah kita ini Mampu Untuk masalah kesehatan Ya Karena daripada Anggar yang Ini jadi silpa Terus Tidak bisa pembangunan yang lain Ada beberapa Titik-titik lokasi Contoh Puskesmas yang sudah layak Menjadi rumah sakit Kita upgrade Dia punya kelas Itu bisa kita lakukan Contoh Maksudnya di daerah Wajo Itu kan satu rumah sakit Satu puskesmas yang sudah ada Rawat inapnya Tapi kan Bertentang Terbalik lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Yang di tahun 2009 Karena peraturan itu Paling lambat Tiga tahun Sudah harus dilaksanakan Dimana aturannya itu Tidak boleh ada Puskesmas lagi Sekarang yang Melakukan rawat inap Nah itu ketika Kita harus upgrade Itu dia punya Puskesmas Kan kalau kasarnya Orang bilang Tinggal ubah saja namanya Tapi kan tidak segampang itu Karena sistem dari Puskesmas ke rumah sakit Harus ada Memenuhi beberapa syarat Untuk bisa menjadi rumah sakit Tapi kita di DPR Sekarang fokus Untuk bagaimana caranya Meningkatkan rumah sakit daya Pelayanannya Dari segi Dokternya Pelayanan peranan Kayak Kamar-kamarnya Kita mau tambah Tentang pelayanan Di ICU-nya Terus Beberapa Rumah sakit yang kemarin Yang batal Untuk dikerjakan di tahun ini Seperti rumah sakit Batal dan rumah sakit Menjumpah Yang kita akan Anggarkan lagi tambahan Dengan beberapa Puskesmas yang Kalau kita bisa ubah Menjadi rumah sakit Bye